Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kembali kita bertemu dalam program Jumpa Dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Samuel 3, ayat 10-11. Firman Tuhan mengatakan, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicara lah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Sahabat Kristus, Samuel saat itu masih kecil, masih muda, dan belum banyak pengalaman. Saat itu dia mendengar suara Tuhan, sesuatu yang baginya baru, dan belum pernah dialami. Samuel mendapatkan pengalaman baru, yang tak terlupakan seumur hidupnya. Betapa kalau kita mengikuti latar belakang dari kisah ini, dituliskan bahwa saat itu penglihatan jarang, firman Tuhan pun tidak sering disampaikan. Jadi mendengar suara Tuhan merupakan sesuatu yang baru, yang asing, dan tidak terduga. Mungkin kita merasa bahwa tidak semua orang bisa mendengar suara Tuhan, hanya orang-orang dengan tingkat rohani yang tinggi, kedudukan rohani yang istimewa, yang bisa mendengar suara Tuhan. Pada kenyataannya, Samuel yang belum pengalaman itu, malah lebih pekah dengan suara Tuhan, daripada Imam Eli, atau Pendeta Eli, yang sering kali, telinga rohaninya tumpul. Dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini, kita perlu mendengar apa kata Tuhan untuk hidup kita secara pribadi. Kalau melihat situasi sekitar kita, betapa rasanya menyesakkan harga bahan bakar naik, minyak goreng mahal, bahan makanan pun juga mulai susah dicari, belum lagi penghasilan yang tidak ada perubahan. Kalau kita mendengar apa kata dunia, pilihannya hanya seputar mengeluh, menggerutu, atau menyalahkan pemerintah. Kita akan curiga pemerintah sedang cari uang untuk biaya ibu-ibu kota negara yang baru, ada misi pemerintahan tiga periode, dan sebagainya. Namun, bersediakah kita memberi diri untuk mendengar apa kata Tuhan di balik situasi yang ada? Bisa jadi, Tuhan mau kita berhenti dari segala kesibukan, menyendiri sejenak dengan Tuhan. Bisa jadi, ada hati yang mau dibereskan oleh Tuhan, selama ini khawatir, merasa bisa, dan selalu punya inisiatif dari pemikiran kita sendiri. Adakalanya Tuhan mau kita ini menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan, mendengar apa yang Tuhan pesankan. Bisa saja Tuhan mau untuk kita berharap pada Tuhan, dan tidak khawatir atas segala sesuatu yang terjadi. Apapun itu, mendengar suara Tuhan bukan sesuatu yang sulit, yang aneh, atau yang berlebihan. Rahasianya hanya kita buka hati dan menyediakan diri untuk dituntun oleh Tuhan. Satu kali bisa jadi Tuhan menyatakan diri secara supranatural, atau dia singkapkan firman Tuhan tertentu untuk kita renungkan. Tahun 2020 adalah tahun saya mengambil keputusan untuk melangkah melayani Tuhan sepenuh waktu. Saat itu COVID mulai timbul di negeri ini. Dalam pemikiran saya, ada banyak hal yang harus saya kerjakan. Program baru harus saya buat, dan berbagai inisiatif pribadi yang saya pikirkan. Saya mulai mencoba perbuat segala sesuatu yang saya pandang baik. Saya mulai bagi-bagi hand sanitizer, bagi-bagi masker, dan sebagainya. Saya mulai berdoa menolak COVID, dan percaya bahwa anak Tuhan tidak mungkin kena COVID. Sampai satu kali, akhir 2020, saya sendiri mengalami COVID. Satu malam di ruang isolasi, saya berkata dalam doa saya, Tuhan, kenapa saya harus kena COVID? Bukankah saya jadi tidak bisa melayani Tuhan? Di kesunyian malam itu, di saat pasien yang lain sedang tidur, Tuhan berkata, aku mau kamu istirahat dulu. Berhenti dari caramu sendiri. Aku akan membawa kamu pada pelayanan yang lebih besar, dan pengalaman yang lebih dasyat dari saat ini. Sabar saja dengan yang kamu alami saat ini. Benar saja, setelah saya sembuh dari COVID, ada banyak hal baru yang Tuhan singkapkan dan kerjakan dalam hidup saya. Sampai hari ini, saya melihat tugas pelayanan baru yang Tuhan percayakan, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Mari saat ini kita belajar untuk mendengar, apa kata Tuhan atas situasi ekonomi, kesehatan, pergumulan keluarga, atas situasi pekerjaan, dan apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Percayalah bahwa rancangan Tuhan itu baik dalam segala situasi. Penyertaan Tuhan ada atas segala kondisi. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ketika kita mau mendengar apa kata Tuhan, dan kita taat untuk mengikutinya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar untuk mendengar apa kata Tuhan, atas segala situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh berjalan dalam tuntunan-Mu. Untuk kami boleh menyediakan diri dan waktu mendengar apa kata Tuhan. Apa kata Engkau ya Tuhan atas segala situasi dan kondisi yang kami hadapi. Sehingga kami tidak akan mengeluh, tidak akan menggurutu, dan tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Sebab Engkau baik, sangat baik, dan rancangan-Mu itu indah atas segala situasi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mau belajar mendengar apa kata Tuhan. Lebih dari pemikiran kami sendiri, lebih dari inisiatif kami sendiri, bahkan lebih dari kata orang, siapapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terakhir kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, terjadi atas kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang belajar mendengar apa kata Tuhan, dan alami sesuatu yang baik dalam hidup setiap kita. Salam dari saya, Ki Rajo, dan Witspan Ministri. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan ismong berkati.